Ini dia keempat orang yang diduga sebagai pelaku perdagangan terhadap seorang gadis di bawah umur berinisial nama LL, 15 tahun, warga kota Lamongan, sebagai pekerja seks komersial, PSK, ke seorang oknum pejabat publik di kota Madura. Masing-masing keempat mucikari berinisial nama VA, HI, NR, dan SF. VA dan HI merupakan sepasan kekasih. Terbongkarnya, kasus perdagangan gadis di bawah umur ini diketahui oleh keluarga korban yang melacak keberadaannya karena mendengarkan rumah sejak 3 bulan lalu terkena bujuk rayu maut NR, seorang tersangka yang dikenalnya saat dugam di sebuah klub malam di Surabaya untuk dipekerjakan dengan imbalan uang yang besar. Korban pun tergiur meski tidak diberitahu bekerja sebagai apa. Pencarian membuahkan hasil. Anak gadisnya yang masih berusia di bawah umur ditemukan di rumah tersangka NR di kawasan kota Sampang, Madura. Namun ketika putrinya hendak dibawa pulang ke rumahnya, tersangka menolaknya, meminta uang tebusan kepada keluarga korban sekitar 5 juta rupiah. Tak terima, keluarga korban pun laporkannya ke polisi. Kemudian dari perkenalan itu korban ditampung oleh Mujikari ini kurang lebih 2 setengah bulan. Mujikari ini kurang lebih 2 setengah bulan. Kemudian dari hasil ditampung itu, maka dia dikenalkan dengan seorang laki-laki, 1, 2, 3 laki-laki. Dan dari hasil itu, maka Mujikari ini mendapatkan keuntungan dari uang dari hasil perdagangan anak-anak umur. Sementara ketiga tersangka lainnya, VA, HI, dan SF, berperan mencari pria hidung belang. Satu pelanggan diantaranya, seorang oknum pejabat publik di kota Sampang, Madura. Dari beberapa proses penyidikan ini memang tidak ada tarif yang ditetapkan. Jadi ke si A mungkin ditawarkan 1 juta 500. Kepada si B, ditawarkan 2 juta 500. Ketika ditawar, ya bisa diturunkan. Jadi tidak ada kata-kata sekali buka yang berapa. Ya, berpisah di antara itulah 1 juta 500. Kini, oknum pejabat publik di kota Sampang, Madura yang berinisial WH telah ditahan oleh polisi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dan akan dijerat dengan pasal pencabulan gadis di bawah umur. Sementara, keempat mucikari harus bersiap menghirup udara di sel penjara selama maksimal 15 tahun. Sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi prostitusi disita penugas. Demikian laporan Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Tienderi.